Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Kurnia OneSpot ya Di episode kali ini kita akan mereview patchworm Atau biasanya disebut patchworm kit Ini adalah tools atau alat yang cukup penting ya dalam pemeliharaan sebuah senapan Ini adalah alat untuk membersihkan laras ya teman-teman Biasanya buat teman-teman yang akuperasinya ngacak atau tiba-tiba ngacak Itu biasanya disebabkan oleh laras yang kotor dan ini adalah salah satu alat untuk solusinya ya Oke Patchworm ini cukup banyak dijual di online ya Terutama toko hijau ada beberapa toko yang jual dan harganya mirip-mirip Kisaran 120 ribuan untuk satu sebuah seperti ini ya Ini import katanya Tapi ya sepertinya ya Cuman disini kita bisa lihat ya di bagian depannya ada tulisannya Patchworm 177 kaliber kit For all 17 atau 177 kaliber dan 4,5 mili Jadi memang patchworm ini memang didesain untuk Senapan ya, senapan angin terutama dengan kaliber 4,5 milimeter Disini ada tulisannya untuk Ini adalah tulisan instruksi penggunaannya ya teman-teman Jadi ini bahasa Inggris Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia yang pertama Masukkan Kapas di tengah Di tengah-tengah ini ya Di tengah-tengah Nilonnya ini Terus tarik Masukkan ke chamber Tarik sampai keluar dari ujung laras Dibalik Diulangin lagi Terus pakai kapas yang kering Dan dimasukin lagi Dikeluarin lagi Terus diulang lagi Jadi Seperti itu ya Cuma diulang-ulang aja Nanti akan kita berikan Cara penggunaannya ya teman-teman Simple kok ini Untuk bagian belakang Polos aja ya Hanya ada Talinya ini sama kapas Oh iya teman-teman Jadi ini sebenarnya Ada Nutup ya Di segel rapat Ini sudah saya buka Dan sudah saya pakai Jadi mungkin Kapasnya tinggal sedikit Tapi banyak juga Yang jual kapasnya aja Di online ya Oke langsung kita buka aja teman-teman Nah Isinya hanya seperti ini teman-teman Dengan harga Rp120.000 Sebenarnya Sayang ya Saya tidak merekomendasikan Teman-teman Untuk Membeli ini Sebenarnya Dengan harga segini ya Karena Banyak alternatif yang Jauh lebih murah Hanya untuk Membersihkan laras Tapi Buat teman-teman yang mungkin Gak mau ribet Atau nyari ringkasnya Teman-teman bisa beli ini Ini masuk Saya salah satunya Karena gak mau ribet-ribet Jadi Ya cari instannya deh Saya beli ini deh Jadi ini adalah Benangnya Ini terbuat dari Nilon atau apa ya Ini kaku teman-teman Ini kaku Di ujungnya sini Agak meruncing Buat nusuk Kapasnya Dan Di bagian sini Ini ada kayak Sandetan ya Bahasa Jawanya Sandetan kalau Kayak penghalang gitu Jadi kapas nanti itu Akan tertahan di sini Dan Lubangnya ini Ini Pas Masuk di Laras Kaliber 4,5 mili Teman-teman Jadi ini diameternya Kalau gak salah 3 mili 3 mili Atau 2,5 mili Saya lupa Saya pernah ukur Nah Jadi ini Yang akan masuk Dari chamber Dan ditarik Rapas akan Ketahan di sini Dan membersihkan Seluruh laras Di dalamnya Dan ini adalah Kapasnya Ini isinya Gak terlalu banyak Teman-teman Waktu beli saya tuh Sudah saya pakai Beberapa kali Udah tinggal segini aja Jadi teman-teman Kalau misal beli ini Jangan lupa beli Stok untuk kapasnya juga ya Kapasnya hanya seperti ini Kecil-kecil sekali Tinggal 2 lembar aja Nah segini Ini kalau Dimasukkan ke laras 4,5 mili Itu pas Teman-teman Jadi seperti ini ya Kayak Kayak Kasah Kasah perban Tapi ya banyak Teman-teman bisa Pakai apa aja Sebenernya Gak harus pakai Seperti ini ya Oke Kita akan Coba praktekkan Pembersihan Larasnya Seperti apa ya Oke teman-teman Jadi disini Sudah kita siapkan Senapannya ya Disini Saya akan Membersihkan Dan menggunakan Alat ini Patchworm kit Disini Saya menggunakan Minyak silikon ya Minyak silikon Yang bening Biasa Kita ambil dulu Kapasnya Satu aja ya Nah Ini di bagian tengahnya ini Kita masukin Talinya ini ya Teman-teman Nah Terus kita tarik Ke belakang Set Tuh kan Dia akan ketahan Disini Mentok Fokus ya Nah Dia akan ketahan Disini Terus Kita berikan Minyak silikon Teman-teman Di Kapasnya Terserah teman-teman Bisa pakai Apa aja Yang teman-teman Percaya ya Kalau saya Kadang pakai Minyak silikon ini Atau kadang pakai WD ya Teman-teman Ya terserah teman-teman Adanya apa Nggak harus Tuh kok Nah Kalau udah seperti ini Baru Dari ujungnya Yang ini Kita masukkan Kedalam Laras ya Kita masukkan Terus Sampai Keluar Dari Depan Oke Oke teman-teman Lanjut Mohon maaf Tadi break Azan Nisa ya Nah ini kan Sudah kita masukkan Kita tarik aja Dari sini Kita tarik Nah kapasnya kan Masuk tuh Di sini Di laras Nah Baru kita tarik Seperti Nah Dan dia akan keluar Tuh Dia keluar itu Kondisinya sudah Seperti ini Nah ini adalah Kotoran-kotoran Yang ada dalam Laras kita Yang sudah Terbawa keluar Dari Patch Womkit ini ya Ini kita Balik Untuk bagian Yang Bersih Kita taruh Depannya Let's Kita ulangi lagi Seperti step Yang tadi Nah Oke Kita masukkan Kita tarik Nah Luar ya teman-teman Kotorannya semua Cukup banyak Karena Senapan ini Saya pakai slug Jadi biasanya Slug itu Menyesahkan Banyak kotoran Di dalam Laras Nah Setelah Ini selesai Teman-teman Kita menggunakan Kapas Baru lagi Yang kering Terus kita bersihkan Dan kita lakukan Seperti Tadi ya Berulang-ulang ya Sampai Menurut teman-teman Sudah cukup bersih Oke teman-teman Itu tadi adalah Sedikit review Tentang Patchworm kit ini Atau Patchworm Caliber kit Untuk teman-teman Yang mungkin Budgetnya Masih terbatas Sayang Sayang kalau beli Ini ya teman-teman Ini harganya 120 ribuan Dan Kalau teman-teman Bikin sendiri Itu jauh lebih murah Ini hanya Nilon Banyak alternatif Yang lain Termasuk kapasnya Juga Tapi buat teman-teman Yang nyari Simple Nyari ringkas Atau nyari Flexible Atau Enaknya ya Gampangnya itu Ya teman-teman Boleh beli ini Ini juga Penting kok Alat-alat yang penting Untuk merawat Senapan kita Supaya Tetap bersih Dan akurasinya Terjaga Oke teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Kita jumpa lagi Di video-video berikutnya Dadah